Dinas Kooperasi Industri dan Perdagangan Tanjung Cabung Barat memastikan di bulan suci Ramadan tahun ini tidak ada kegiatan pasar beduk dan pasar obral di kota Kuala Tungkal. Hal ini sesuai dari aturan kesepakatan bersama dari pemerintah kabupaten. Sementara bagi masyarakat yang ingin berjualan hanya diperbolehkan di depan rumah masing-masing saja. Selain festival arakan sahur, ternyata pasar beduk dan pasar obral juga sangat dirindukan masyarakat. Namun sayangnya di tahun ini pasar beduk dan pasar obral kembali ditiadakan. Yang artinya telah 3 tahun Kabupaten Tanjung Cabung tidak menggelar kegiatan pasar beduk dan pasar obral. Hal ini juga disebabkan oleh pemerintah kabupaten yang belum siap menggelar kegiatan pasar beduk dan pasar obral tersebut. Terkait hal ini, Kepala Dinas Kooperasi Industri dan Perdagangan atau Disko Perindak Kabupaten Tanjung Cabung Barat, Syafriwan mengatakan, pihaknya bukan tidak ingin menggelar pasar beduk dan pasar obral, namun mengingat saat ini daya beli masyarakat berkurang, sehingga disarankan bagi masyarakat yang berjualan diperbolehkan di depan rumah masing-masing. Ya, untuk tahun 2022 ini kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kooperasi Industri dan Perdagangan di depan rumah masyarakat daerah, khusus untuk pasar beduk dan pasar obral, mungkin tahun 2022 ini belum bisa kita laksanakan. dan mengingat kondisi dan situasi kabin ini juga masih belum sempurna ya, jadi belum pulih secara kokan. Nanti kita akan, masyarakat kita berikan kesempatan mereka untuk secara mandiri, mungkin di dekat rumah mereka masing-masing, halaman mereka masing-masing. Yang terpenting nanti kita kontrol, apa nama, mekanisme di lapangan. Selain itu, Syafriwan menambahkan, jika nantinya ditemukan ada pasar beduk dan pasar obral di kota Kuala Tungkal, maka itu di luar tanggung jawab pihak di Skoprindak, sebab pada bulan suci Ramadan ini pasar beduk dan pasar obral yang dibuka pemerintah dipastikan tidak ada. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!